Intro Nama saya Francisca Puspita Sari Panggilannya Kika, lebih enak dipanggil Kika aja Saya punya brand Kaloka ini Sejak tahun 2016, aktifnya 2016 Kenapa memilih keramik sebagai media usaha Itu karena, ya saya suka aja sebenarnya Saya suka dan saya mungkin orang yang berkecimpung di bidang kreatif Satu, saya suka sih Mas Saya suka, terus backgroundnya memang saya kuliah diisi kan dulu Kuliah di seni rupa Terus salah satunya yang saya pelajari itu medianya keramik Media keramik Walaupun tidak mempelajari secara detail Tapi pengetahuan itu ada Terus, ya saya suka aja Saya suka, apa Segala hal yang mengenai lifestyle Dari bahasa Sansekerta Yang artinya termasyur Ya tentunya ada harapannya ya Harapannya, kenapa kita di social media Instagram Itu kita punya hashtag sendiri Kalau di mana-mana Karena itu salah satu hope, salah satu cita-cita bahwa kalau ini bisa diapresiasi oleh siapapun yang berada dimanapun juga Nah apa sih ciri khas kita gitu Satu, kami menciptakan trend Kalau kalau ini menciptakan trend Jadi kayak warna dari warna, bentuk, apa namanya Koleksi kita itu tuh Purpose-nya adalah kita yang menjadi trendsetter-nya gitu Kita punya ciri khas atau punya soul-nya berbeda dengan yang lain Nah sebelum covid ini kalau untuk saat ini karena ada pandemi saya tutup offline store-nya Jadi sebenarnya kita buka setiap hari Untuk showroom Kalau untuk studio dari hari Senin sampai hari Sabtu Itu terbuka untuk umum Jadi orang boleh lihat Orang boleh datang gitu Tapi sejak Maret begitu ada covid Saya memutuskan untuk tutup Studi tutup untuk umum Karena demi kebaikan bersama ya Pasarnya sih sebenarnya kalau Apa ya Dilihat dari prosentage itu jelas Lokal ada Keluar juga ada mas Nah Kalau sebelum covid kebanyakan memang Sama Komunitinya tuh sama Restoran, kopi, cafe, hotel Tapi di masa pandemi ini Benar-benar ada user Dan saya sangat bersyukur Di masa pandemi ini Kalau kan masih bisa jualan Masih bisa produksi Tidak ada yang dirumahkan Dan Apa namanya Pasar lokalnya meningkat Kalau standard packing Standard packing itu Sebelum masa pandemi itu Saya tidak menggunakan plastik Atau bubble wrap Semuanya dengan kertas Kertasnya pun juga kertas Apa namanya Recycle ya mas Kita menggunakan Atau reuse Kertas Dan ramah lingkungan lah Konsepnya ya Karena tidak mau Nyampah Tapi Di masa pandemi ini Karena dikurir itu Banyak Banyak sekali Apa ya namanya Pengiriman Sehingga resikonya juga Lebih banyak Karena terjadi Di saat-saat awal itu Banyak yang reject Banyak yang pecah lah Ada yang Dan lain sebagainya Sehingga Di dalam kondisi Saat ini Bubble wrap Kita pakai lagi Jadi kita menggunakan plastik Kalau ekspedisi untuk lokal Itu kita pakai JNA Kenapa JNA Karena Menurut saya Semuanya mudah Gampang Dan sangat komunikatif Komunikatif itu artinya Kita ke agent Terus Customer juga bisa Cek Atau track barang itu Langsung Ke CNA Biayanya juga Relatif Reasonable ya Biayanya tuh murah gitu Enggak yang mahal Harus apa Harus apa tuh Enggak Terus Selama ini juga Tidak pernah ada Kasus delay mas Kalau kami Semuanya Ter-delivery dengan baik Sesuai dengan alamat Kondisinya Kondisinya pun baik Gitu Itu pasti harus sehat mas Apapun usahanya Harus sehat Harus sehat Terus yang kedua Memang Harus banyak belajar Harus banyak belajar Artinya Kondisinya Pasti berbeda Berbeda Tidak seperti Biasanya Sebelum Sebelum Terjadi Pandemik ini Entap Yang berikutnya Ya harus kreatif Harus kreatif Tidak patah semangat Mimpinya Diteruskan Tetapi bagaimana Menciptakan mimpi Itu yang harus kita Improve sih Menurut saya Baik itu Menciptakan sesuatu Baik itu Melihat peluang Baik itu Cara Menjual Produk kita Itu semuanya Harus serba kreatif Di zaman sekarang Dan tetap harus Mengutamakan Keamanan bersama Terima kasih Terima kasih telah menonton!